Intro Kembali lagi di channel UpInfo. Setelah diserang abis-habisan oleh kuasa hukum Yosef. Mendadak Danu diajak gabung ke kubu Yosef dan Yoris. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info-info menarik dari kami. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Sebelumnya, Rohman Hidayat kuasa hukum Yosef, pada kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, meminta Polres Subang tegas menetapkan Danu dan Oknum Banpol sebagai tersangka. Pernyataan Rohman Hidayat disampaikan kepada Desjabar tepat pada hari ke-76 terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Kuasa hukum Yosef tersebut menilai apa yang telah dilakukan Danu dan Oknum Banpol pada tempat kejadian perkara TKP pada kasus pembunuhan di Subang telah melanggar Kuhpidana Pasal 221 Ayat 2 KUHP. Seperti diketahui, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 yang lalu, atau sehari setelah terjadinya kasus pembunuhan di Subang yang menewaskan Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu alias Amel, Danu mengaku disuruh masuk ke rumah TKP di Ciseti oleh seorang Oknum Banpol. Selanjutnya Danu diminta untuk menguras bak dalam kamar mandi yang ada di rumah tempat terjadinya kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang tersebut. Rohman Hidayat selaku kuasa hukum Yosef, menilai pelaku yang menerobos polis lain di TKP kasus pembunuhan Subang berarti sudah melanggar Kuhpidana karena bisa saja mereka menghilangkan barang bukti seperti diatur dalam Pasal 221 Ayat 2 KUHP. Kami meminta ketegasan dari Polres Subang untuk segera menetapkan Danu dan Oknum Banpol tersebut menjadi tersangka, ujar Rohman Hidayat kepada Desjabar, selasa tanggal 2 November tahun 2021 sore. Menurut Rohman, Oknum Banpol bersama Danu yang telah melanggar garis polisi telah melanggar KUHP dan meminta keduanya dijadikan tersangka. Menurut saya itu sudah melanggar KUHP, saya sebagai kuasa hukum Pak Yosef minta Oknum Banpol dan Danu segera dijadikan tersangka karena menerobos garis polisi tanpa izin, ujar Rohman Hidayat. Bisa saja Danu dan Oknum Banpol itu merusak barang bukti dan menghilangkan barang bukti, tambah Rohman. Namun terbaru, Kades menawarkan Danu bergabung dengan Yoris dan Yosef mengungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Pasca Yoris dan Yosef saling berangkulan, Kades Jalan Cagak Indra Zainal juga melihat Danu yang kini tinggal sendirian, dengan didampingi pengacaranya, Ahmad Taufan. Kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang, sepertinya mulai menemukan titik terang di mana polisi merilis ketsa pelaku. Sebelumnya, Yosef pindah pengacara dari Ahmad Taufan ke Rohman Hidayat yang sudah menangani Yosef, sehingga ayah dan anak itu kini bergabung. Seandainya Danu secara pribadi juga ingin bergabung dengan kita dalam pengacara, ya tidak apa-apa. Tapi kalau Danu masih ingin tetap ada di sana, bersama Ahmad Taufan, ya tidak apa-apa, ujar Indra Zainal sambil diiakan oleh Yoris. Gambaran itu muncul pada YouTube Indra Zainal Channel, terharu campur bahagia Yoris meminta maaf kepada papahnya, diunggah Rabu tanggal 29 Desember tahun 2021. Sedangkan Danu, disebut-sebut juga masih ada hubungan keluarga juga dengan Yosef, Yoris, Tuti, Amalia, dan Indra Zainal. Yang jelas kita adalah keluarga, yang sama-sama bertujuan mencari pembunuh Tuti Suharti dan Amalia Mustika Ratu, ucap Indra Zainal. Pada saat itu, Yoris meminta maaf kepada ayahnya, Yosef, atas kesalahpahaman yang selama ini terjadi. Bersatunya anak dan ayah tersebut, sepertinya suatu kebetulan bersamaan dengan rilis sketsa dugaan pelaku pembunuh oleh Polda Jawa Barat bisa diindikasikan jalan mulai terkuaknya kasus pembunuhan Tuti Suharti ini dan Amalia Mustika Ratu. Yoris dan Yosef berangkulan dengan disaksikan Kepala Desa Jalan Cagak Indra Zainal, yang juga masih saudara mereka, Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021. Indra Zainal dengan terharu mengatakan, bukan drama atau sinetron, ujarnya. Indra Zainal selaku Kepala Desa Jalan Cagak mengatakan, bahwa Yosef dan Yoris adalah sama-sama korban kejahatan pelaku pembunuh ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang itu. Disebutkan, Yosef adalah suami dan ayah Amalia, sedangkan Yoris adalah anak Yosef dan Tuti, serta kakak Amalia. Indra Zainal juga mengatakan, dengan sudah berangkulannya Yosef dan Yoris, berharap tidak lagi ada opini liar yang menganggap terjadi kubu-kubuan dalam upaya pemungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang ini. Dikatakan pula, bahwa pihak keluarga tidak ada maksud membuat sinetron atau drama karena kesalahpahaman bisa terjadi kapan saja. Indra Zainal juga berharap dengan bertemunya ayah dan anak ini, dapat menjadi energi positif untuk segera dapat terungkap kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini. Disebutkan pula bahwa kini semua menjadi dapat lebih fokus mencari dalam kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu ini. Indra Zainal menyarankan, bahwa opini liar yang sudah berkembang biarkan saja. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video kami, nantikan video kami selanjutnya.